Saya Roger Meles, pemuda Indonesia dari Tatua dan Ketua Relawan Arapu Indonesia, Adilansi Relawan Anies Perigraf untuk Indonesia, melihat bahwa skenario terkait dengan penolakan Israel di ajang Pela Dunia U20 di Indonesia ini syarat dengan konspirasi dan saya melihat ada gerakan-gerakan masif dari kadir-kadir pilih perjuangan lewat para senior-senior di elit pimpinan serta seorang aktivis Adilansi 20 yang juga anggota DPR RI dari Partai Pilih Perjuangan yang beropini bahwa ini seolah-olah ditarik karena politik praktis adalah sesungguhnya substansinya adalah kemanusiaan. Saya mau bilang begini bahwa, pertama ya, kenapa Gibran bilang bahwa 2021 semua sekolah daerah sudah menandatangani kesiapan sebagai daerah yang memiliki stadion dan siap menjadi salah satu venue tempat tersinggalkan negaranya U21 salah satunya kan gubernur Bali, gubernur Jawa Tengah tapi kenapa juga tiba-tiba mereka dua ini langsung menolak dan kemudian kita lihat kenapa Jokowi diam atau terkesan terlambat untuk bersuara setelah sudah fix baru mau bersuara ketiga, kalau kita lihat bahwa kenapa sampai ada upaya yang menurut saya tidak terkesan sungguh-sungguh untuk penjelasan kepada FIFA karena Direktur berangkat, kosong-kosong saja cuma karena Presiden berangkat, berangkat lalu pulang selesai padahal sebenarnya kan ada mekanisme disitu yang harus kita lakukan kalau kita mau klarifikasi atau konfirmasi dengan FIFA bahwa Indonesia sebenarnya siap nah disini saya mencurigai bahwa ada upaya, upaya untuk memanfaatkan suara-suara mayoritas kelompok-kelompok agama yang memang banyak jumlahnya ketika kita berbicara menunggu Palestina dan menolak Israel dan ini masuk kategori konti praktis, ini asumsi dan dugaan saya selamat menikmati